Di video kali ini, saya akan mengubah suasana di video ini menjadi malam hari. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Saya sudah menginfor video di aplikasi PowerDirector. Di sini saya menggunakan PowerDirector versi 7.1.0 karena menurut saya versi ini stabil dan bisa menambah banyak lapisan layer. Sekarang, saya akan mengolah video ini menjadi video dengan suasana berbeda. Oke, kita pilih videonya dan langsung saja tab menu edit. Di sini saya akan mengubah tingkat kecerahannya menjadi sekitar 70. Selanjutnya, kita pilih menu lapisan dan saya akan menambahkan objek bulan terlebih dahulu. Pilih gambar bulan. Sesuaikan posisinya. Di sini saya meletakkannya di tengah, lalu tab menu edit. Lalu pilih blend. Di menu ini, saya pilih lighten. Lalu panjangkan durasinya seperti durasi video. Selanjutnya, saya akan membuat video objek bulan ini bergerak dari bawah ke atas. Caranya, tab menu edit, lalu pilih ubah keyframe. Pilih posisi awal objek dengan klik tombol keyframe di kanan ini. Lalu geser video ke posisi yang diinginkan untuk membuat akhir pergerakan objek. Tab kembali ikon keyframe, lalu atur posisi objek sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menempatkan posisi akhir objeknya kira-kira di sini. Lalu kita coba putar sehingga pergerakan objek bulannya seperti ini. Bisa kita lihat, objek orang masih tertutup objek bulan. Dan kita akan membuat objek bulannya berada di belakang objek orang. Caranya, pilih menu lapisan, lalu pilih video yang sama dengan video utama. Sesuaikan durasinya dan sesuaikan juga besar frame videonya sama dengan video utama. Setelah sesuai, kita pilih menu edit, lalu pilih menu mask, lalu pilih menu linear. Di sini posisi maskingnya terbalik, karena itu kita pilih menu balik di sebelah kanan ini. Lalu atur garis batas maskingnya. Di sini saya menempatkannya agak ke atas, sehingga nanti posisi keluarnya objek bulan akan terlihat alami. Jangan lupa juga atur opacity di sebelah kanan ini menjadi satu, supaya garis pinggir objeknya terlihat sedikit samar. Dan kita coba putar kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengubah cahaya di video kedua agar sesuai dengan video utama. Caranya pergi ke menu edit, lalu pilih menu penyesuaian. Di sini ubah tingkat kecerahannya menjadi 70, sesuai dengan video utama. Di sini suasananya sudah agak gelap, tapi masih belum terlihat bagus. Kita akan membuat video ini agak lebih gelap lagi. Caranya adalah, pilih menu lapisan, lalu saya pilih gambar gradien yang telah saya siapkan. Atur posisinya seperti ini. Selanjutnya, pilih menu edit dan pilih blend, lalu pilih overlay. Panjangkan durasinya sama dengan durasi video. Di sini saya akan membuat scan di mana ketika bulan belum muncul, suasananya gelap. Dan ketika bulan muncul, suasananya menjadi terang. Caranya, pilih menu edit, lalu pilih menu ubah keyframe. Atur posisi gambar gradien ini di posisi gelap ketika bulan belum muncul. Klik tombol keyframe ini untuk posisi awalnya, lalu geser ke posisi akhir kira-kira di sini. Lalu klik kembali tombol keyframenya. Geser posisi gambar gradien di layar ke posisi agak terang, kira-kira seperti ini, dengan cara mengusapkan layar atau menariknya ke atas. Dan kita coba putar. Jika kalian perhatikan dengan seksama, suasananya di video ini jadi lebih terang ketika bulan muncul di atas. Selanjutnya, langkah terakhir saya akan menambahkan objek burung terbang dari sisi kiri ke sisi kanan. Caranya dengan menambahkan video green screen yang telah saya sediakan. Seperti biasa, caranya dengan pergi ke menu lapisan, lalu pilih video green screennya. Pilih menu kunci kroma, lalu tap pada icon di tengah. Lalu tap pada warna hijau di video supaya menjadi transparan. Atur rentang warnanya serta pengaturan noise-nya. Di sini saya mengatur rentang warna di angka 36 dan pengaturan noise-nya di angka 52. Lalu atur posisi objek burungnya sehingga terbang melewati objek bulan. Di sini saya sedikit mengatur opasitas objek burungnya dengan tab menu edit, lalu pilih opasitas atau keburaman. Di sini saya mengatur keburaman objek burungnya di angka 52, supaya objek burungnya tidak terlalu pekat. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Dan selesai sudah pengeditannya, dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.